Intro Negosiasi yang sulit, Fabrizio Romano menjelaskan transfer Neymar ke Liga Premier. Sudah seminggu spekulasi mengenai masa depan Neymar Junior yang telah melihat rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan dari Paris Saint-Germain. Selanjutnya laporan ini menunjukkan bahwa pemain berusia 30 tahun itu akan menuju ke Liga Premier. Namun dalam kolomnya untuk Cog Offside, spesialis jendela transfer Fabrizio Romano mencoba yang terbaik untuk mengklarifikasi situasi mengenai pemain internasional Brazil. Pertama sepak pula Italia menuangkan air dingin pada spekulasi Neymar, menunjukkan bahwa upaya bisa menjadi masalah bagi banyak klub. Saat ini situasi Neymar penuh dengan rumor, tetapi tidak ada tawaran, tulis Romano. Mereka yang dekat dengan Neymar memastikan bahwa keinginannya adalah bertahan di Paris Saint-Germain untuk memenangkan Liga Champions di Prancis. Sejauh ini belum ada negosiasi lanjutan, dan saya pikir harus diingat bahwa Neymar menandatangani kontrak baru dengan PSG setahun yang lalu dengan gaji besar. Ini akan menjadi negosiasi yang sulit bagi semua orang. Skenario ini hanya dapat berubah jika cakupan gaji melebihi 50% oleh Paris. Untuk klub mana pun untuk menerima Neymar, mereka tidak perlu membayar biaya yang signifikan. Tetapi mengambil gajinya yang merupakan salah satu yang tertinggi di semua sepak bola. Sehingga membatasi kumpulan pelamar karena hanya segelintir klub, terutama di Liga Premier yang mampu membelinya. Akibatnya kemungkinan pemain Brazil itu tetap berada di ibu kota Prancis. Dan semua kehebohan tentang kemungkinan keluar ini akan sia-sia. Saffi pilih Lionel Messi dibandingkan Cristiano Ronaldo. Ini alasannya. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tadi mungkiri lagi adalah dua ikon sepak bola yang telah mendominasi dalam satu dekade terakhir. Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi telah memecahkan rekor-rekor yang sudah tak terhitung lagi. Maka tidak heran jika keduanya bisa dikatakan adalah dua pesepak bola terbaik di generasi sekarang. Banyak orang berdebat tentang siapa yang lebih baik dari kedua pemain hebat tersebut. Bahkan banyak tokoh penting di dunia sepak bola yang ikut berkomentar tentang topik ini. Saffi Hernandez ikut berpendapat tentang siapa yang lebih baik dari keduanya. Mentan akan seti Messi di Barcelona itu berpendapat bahwa sang mega bintang Argentina jauh di atas Ronaldo. Komentar Saffi pada 2017 kembali ramai diperbincangkan. Dia mengungkapkan bahwa Messi melakukan lebih banyak dibandingkan Ronaldo. Messi melakukan lebih banyak hal dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Tutur Saffi dilansir bolaspot.com dari Sport Kedah. Messi adalah yang terbaik jika Cristiano menganggap dirinya sebagai pemain terbaik dalam sejarah itu bagus. Tapi bagi kami yang melihatnya berlatih, tidak ada perbandingan. Messi adalah yang terbaik dalam sejarah dan kami tidak melihatnya dengan cara lain. Messi adalah pembuat perbedaan dan kami selalu mencoba memberikan bola kepadanya untuk membuat perbedaan. Messi adalah pemain yang paling membuat perbedaan di dunia. Ini lebih dari jelas, tutup Saffi. Tak heran jika Saffi menilai Messi lebih-lebih baik dari Ronaldo. Itu karena sang entrenador melihat banyak keajaiban yang diciptakan La Pulga semasa masih merumput bersama di Barcelona. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan berusaha kembali menunjukkan performa terbaiknya pada musim 2022-2023. Setelah kepindahannya ke Paris Saint-Germain, PSG musim panas 2021. Masih tampil tak terlalu mencolok. Gagal di PSG Gagal di PSG Giorginio Wicenaltum mending pulang kampung ke PSP Eindhoven Gagal total di Paris Saint-Germain Giorginio Wicenaltum lebih bagus kembali ke kampung halaman untuk memperkuat PSP Eindhoven Keputusan Giorginio Wicenaltum untuk tak memperpanjang kontraknya bersama Liverpool pada 2021 berujung pada penyesalan. Wicenaltum gagal menjadi pilihan utama di musim 2021-2022 bersama Paris Saint-Germain asuhan Mauricio Pochettino. Meski mampu mencatatkan 38 penampilan di musim 2021-2022, Wicenaltum lebih banyak merumput dari bangku cadangan. Musim deput Wicenaltum bersama Les Paris Saint-Germain tak berujung mulus dan berdampak pada performanya di timnas Belanda. Wicenaltum kehilangan tempat di lini tengah Belanda dan terancam tak ikut Piala Dunia 2022. Jika tak ingin menonton Piala Dunia 2022 dari rumah, Wicenaltum harus menemukan kembali konsistensi permainannya agar bisa dipercaya. Pati timnas Belanda Lois van Gaal sebelumnya mengatakan bahwa Wicenaltum tak bermain sebagaimana mestinya. PSG tertarik pada striker Inter Andrea Pinamonti Paris Saint-Germain sedang berpikir untuk bergabung dalam perlombaan untuk mengontrak striker Inter Andrea Pinamonti. Sementara Monza juga semakin tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Ini menurut outlet berita Italia Tutto Mercatoen yang melaporkan bahwa Direktur Olahraga PSG Luis Campos adalah pengagum pemain berusia 23 tahun itu. Sementara CEO Monza Andriano Gallini ingin memasangkannya dengan Mauro Icardi di lini serang. Pinamonti tidak kekurangan pelamar setelah masa pinjamannya yang sukses dengan Empoli musim lalu. Dan Monza telah lama berada di antara mereka. Rencana klub yang baru dipromosikan sekarang adalah untuk mencoba dan meyakinkan dia untuk menandatangani dan bermain dalam kemitraan dengan Mauro Icardi. Dalam sistem 352 pelatih Giovanni Stropa. Rencana ambisius Monza melibatkan penandatanganan Icardi dari PSG. Sementara Paris sendiri telah mendaftarkan minat untuk mengontrak Pinamonti. Campos telah mengerti Pinamonti sejak dia bertanggung jawab atas operasi olahraga di Lille. Dan sekarang dia berada di peran barunya dengan PSG. Dia ingin membawanya ke ibu kota Perancis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!